PEMILU TINGKAT DESA Pelantikan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Desa atau PANWAS DES sekabupaten Seleman digelar serentak Sabtu Siang. Di kecamatan Tempel, acara pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah untuk siap melaksanakan tugas serta penanda tanganan berita acara kepada para terlantik. Selain itu juga dilakukan ikrar dan penanda tanganan fakta integritas yang intinya agar para petugas PANWAS DES memenuhi kewajibannya dalam tugas pengawasan dengan profesional dan bersikap netral dalam pengawasan jalannya tahapan demi tahapan pemilu. Ketua PANWAS Kecamatan Tempel, Sleman Utma Masniyati Sani yang menyatakan tugas para PANWAS DES yang paling dekat adalah pengawasan saat tahapan pendataan pemilih pada bulan April ini. Mengingat pendataan pemilih tersebut rawan terjadi penyimpangan, maka pihaknya meminta agar seluruh petugas pengawasan cermat dalam melakukan pencocokan dan penelitian data. Tugas PANWAS DES saat ini adalah mengawasi tahapan pemilih di tingkat desa yang pada hal ini pada kesempatan yang paling dekat ini adalah pengawasan terhadap coklin. Di mana banyak terjadi kerawanan ketika pantali ini hanya bekerja di belakang meja. Karena bekerja di belakang meja ini yang terjadi biasanya adalah mereka tidak paham soal pemilih ganda, kemudian TNI-PORI yang masih masuk dalam daftar pemilih, kemudian yang sudah meninggal masih terdaftar di data pemilih juga. Sementara itu Ketua PANWAS LU Kabupaten Sleman Ibnu Darbito mengatakan tugas berat seorang anggota PANWAS DES adalah bersikap profesional dan tetap menjaga netralitasnya dalam penegakan pengawasan dan dalam menangani setiap permasalahan yang muncul. Mulai dari tahapan sebelum pemungutan suara, proses pemungutan suara hingga hal yang paling krusial yakni penghitungan perolehan suara pemilu. PANWAS LU itu memang harus netral, tidak memihak kepada partai politik manapun. Dalam prosesnya saya kira itu sudah clear, bahwa integritas pemilu itu, integritas penyelenggara pemilu itu adalah ada di ketidakperpihakannya pengawas pemilu kepada partai politik manapun. Subar di Jogja TV